Mabuk miras memang harus dijauhi, karena saat mabuk, ia tak lagi bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Seorang lelaki babak belur dikeroyok beberapa orang yang ternyata sesama teman mabuk. Alasannya sepilih korban dinilai melirik kekasih salah satu pelaku pengeroyoka. Gara-gara mabuk, seorang pemuda tega menganiaya temannya sendiri. Tersangka tak terima karena korban dinilai main mata atau melirik kekasihnya. Maka Pores Kompol Arwangsa saat konferensi pers menjelaskan pengeroyokan dilakukan pada Jumat malam lalu di depan kantor perhutani Desa Selokerto. Saat itu korban berinisial PA alias Otong, 29 tahun, warga Desa Selokerto, Kecamatan Sempor, dan tersangka AL alias Lihong, 23 tahun berpesta miras. Namun karena merasa sudah tidak kuat, korban pun berniat berpamitan dan meninggalkan teman-temannya. Setelah itu tiba-tiba korban dikeroyok oleh tersangka bersama tiga teman lainnya. Korban dipukul menggunakan batu dan ukulele hingga ukulelenya patah. Korban pun mengalami luka robek di bagian kepala dan luka lebam di bagian wajah. Satu tersangka akhirnya berhasil diamankan polisi pada hari Selasa 2 Maret 2021 di wilayah Sempor. Kepada polisi, tersangka mengaku jika korban mencuri-curi pandang pacar salah satu tersangka lain saat minum-minuman keras. Tersangka AL pun ikut-ikutan memukul korban. Akibat perbuatan yang tersangka AL dijerat dengan pasal 170 ayat 2 KE 1E KUH pidana dengan ancaman hukuman selama-lamanya 7 tahun penjara. Polisi saat ini masih mengejar sejumlah tersangka lain dan ideologi. identitas yang sudah diketahui.